Wajahnya dimana aja jadinya. Oh... Kalau dapetnya gede tetap dibagi empat ya rasanya? Iya tetap bagi empat. Sedangkan di rumah ada istri sama tiga anak. Tiga anak. Gak cukup. Gak cukup ya Pak ya? Gak cukup ya Pak ya. Oh masih ada tunggakan? Iya. Tunggak berarti 20 ribu. Tadi jual ikannya Bapak 5 ribu. Cukup gak Bu buatnya ya? Gak cukup ya. Terus gak di duen. Gak punya puan karena saya. Iya Pak itu. Samsuri pengen gak punya usaha sendiri mamanya? Pengen. Biar bisa nanti beli sepeda buat ngaji. Biar nanti kamu punya hobi yang selayaknya. Samsuri dapatkan hobinya bukan sekedar nyari eceng ya. Tiga. Biar bisa tutup gak dari rumah rumah. Tiga. 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 Bapak dilengkapi! Pak Sarmin, ini Bapak kerja nelayan begini udah berapa lama? Udah setahunan, Pak. Setahunan? Ini berat loh teman-teman, asli. Beneran, asli. Dari itu tangan sakit. Bapak kok nggak pakai sarung tangan aja, Pak? Kenapa, Pak? Ini sakit banget loh. Oh, nggak punya. Ngelaut dari jam berapa sih, Pak? Jam 10 sampai jam 2 tuh udah pulang. Kalo anginnya kecil, maka anginnya besar, maka susah ikannya. Jangan dapet. Anginnya harus kecil, Pak? Iya, harus kecil. Baru ikannya dapet. Bapak pendapatannya per hari atau banyak nih ikan? Dapet 200 dibagi 4. Hah? Kenapa dibagi 4, Pak? Iya, punya paucit dan perahu. Paucit itu yang mana? Ini. Oh, ini paucit. Ini jaring. Jaring sama perahu. Oh, yang punya jaring beda lagi. Beda. 200 ribu itu tergantung banyaknya ikan? Iya. Atau memang Bapak harus dapet segitu tiap hari atau gimana? Enggak. Seringnya. Paling nggak dapet 20 ribu. Carinya. Pulp bandu bagi 4, sehingga 20. Enggak... Hal MBA pahal perikan. Agak, kakakakakakakak. Itu kupiting-kupiting, Kak. Pack ya? Kawan, kapitannya warna biru. Kakinya biru. Capitnya biru. Capitnya warna biru. Itu ξ also Rio ikan. Hal ada guap. Apakah ini aku levelingnya gini. Hati-hati, Kak. Nyampit tau, Kak. Kak! Terus cathat physical game-g Buddha rumpukan. Bapak kok berani banget sih, Pak. Bapak kalau sore pulang langsung ke rumah? Iya, ke rumah. Di rumah ada siapa aja, Pak? Bini kita. Istri, terus anak? Empat. Anak empat? Empat-empatnya di rumah? Udah berumah tangga. Oh, yang pertama udah berumah tangga. Jadi sisa bertiga di rumah? Iya, bertiga. Siapa aja namanya, Pak? Yang kedua, Sanin. Sanin umur berapa? Umur 17. Oh, masih sekolah? Enggak sederhenti, sekolah modalan, Pak. SMP. Oh, SMP berhenti? Iya. Terus sekarang dia ngapain, Pak? Bantuin Bapak nggak? Iya, sakit. Lagi sakit? Sanin. Iya, Sanin lagi sakit. Sakit apa, Pak? Tahu tuh, sekali, iaksinya. Sekarang berarti ada di rumah? Ada. Terus selain Sanin, adeknya Sanin siapa namanya, Pak? Samsuri. Samsuri umur berapa? Umur 12 tahun. Masih sekolah, Pak? Sekolah. Klas? Klas 5. Terus adeknya lagi yang paling kecil? 5 tahun. Namanya? Cuma Asep. Oh, Asep yang paling kecil. Iya. Berarti Sanin, Samsuri sama Asep. Iya, 23. Laki-laki semua. Iya, laki-laki. Kalau yang udah nikah, laki perempuan? Laki-laki. Terus, Pak, Bapak kan bilang nih, penghasilan kadang cuma Rp20.000 sehari? Iya, Rp20.000. Gak cukup dong, Pak? Iya, susah. Nyarinya. Wajahnya dimana aja jadinya. Kalau mendapatnya gede, tetap dibagi empat ya? Iya, tetap bagi empat. Sedangkan di rumah ada istri sama tiga anak. Tiga anak, gak cukup. Gak cukup ya, Pak? Iya. Tugas-ugas yang gak tebus, 200 lagi. Oh, masih ada tunggakan. Masih, iya. Seakan tak percaya dengan apa yang aku lihat, bahwa menjadi seorang nelayan seperti Pak Sarmin jauh dari kata mudah. Tidak hanya harus berurusan dengan terik matahari yang menyengat dan goncangan ombak yang kencang, melainkan Bapak harus terus menarik jaring yang berat dan berharap ada ikan yang terjerat agar menjadi riski untuk keluarganya. Aku yakin perjuangan Bapak untuk keluarganya setegar karang yang dihempas ombak dan harapannya untuk keluarga seluas lautan tempat Bapak mencari menafkah. Amin. Amin. Ini apa tuh? Ada durinya, Pak. Pari, awas. Situ ada durinya, awas. Ada durinya. Pari? Ih, baru kali ini. Lihat langsung. Oh, saya sudah ada durinya. Itu ya, ada racinya ya. Ada rasanya ya. Kenapa harus pelan-pelan, Pak? Ada durinya, Pak. Oh, durinya. Oh, ih. Kajem. Kajem? Masukin situ? Iya. Pak. Bapak, perlu langgambil ikan. Bapak ada kerjaan lainnya? Di sawah, Pak. Di sawah? Iya. Di hajin anak, ngelusin sawah. Bapak ngapain di situ? Tidak kerja. Bagian apa? Bagian macu, segala apa. Udah di laut, di darat. Hebat, ih, Pak. Enggak capek, Pak. Capek sih capek. Enggak susah. Dengan Bapak Nani itu, penghasilan terbantu? Iya, Pak. Dikasih 400 sisa panenan. Dan panen yang gak dikasih. Kadang-kadang gak dikasih? Enggak. Kalau gak panen? Enggak. Ya, Allah. Berarti Bapak ke sawah tiap hari? Enggak. Jadi, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sawah. Tapi kalau lagi sakit gini, saat ini berarti Bapak ikut juga ke sawah berarti. Iya, ke sawah. Kalau gak mau, Bapak sepapak ya. Kak Bobby pusing gak sih? Aduh, aku pusing. Ada air minum gak ya? Cuma mungkin karena panas kali ya. Coba nih. Coba, coba, coba. Awas! Dika! Abang-abang! Dika, Dika, Dika! Dika, Dika! 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 Dika, Dika! Eh, Dika masih berenang! Ini lagi ngapain nih, Bu? Ini lagi ngupas ikan untuk di, di asin ini. Iya, di asin ini. Gimana, Bu? Cara ininya, Bu? Saya boleh gak, Bu? Diajarin, Bu? Iya, boleh. Ah, ini pisanya. Bu, saya menjual ikan. Wala. Iya, iya. Paling ini Rp. 5.000, Teng. Iya, udah. Rp. 5.000. Sebanyak ini Rp. 5.000, Bu? Iya, kan ikannya lagi murah, Bu. Oh, gitu. Kami bahan, ikan asin sih. Untuk membersihin kayak gini dibayarnya berapa, Bu? Upanya? Upanya Rp. 2.000 per kilo. Per kilo? Rp. 1.000 per kilo, Bu? Iya. Terus, Ibu, mulai kerja dari jam berapa? Dari pagi sampai sore. Sampai seharian tuh bisa dapat berapa kilo, Bu, biasanya? Rp. 10.000. Berarti sehari Rp. 10.000-an dong. Eh, Rp. 20.000 ya? Iya. Terus, Ibu, kerja di sini aja? Iya, di sini. Ada kerjaan lain nggak, Bu? Ada, nyuci. Nyuci? Iya. Oh, gitu. Terus, upah nyuci berapa, Bu, biasanya, Bu? Ya, kadang-kadang Rp. 10.000, kadang-kadang Rp. 20.000. Ibu, udah berapa lama, Bu, kerja di sini, Bu? Udah satu tahun. Satu tahun di sini? Iya. Oh, terus, Bu, Ibu ini kan sehari nih, bisa sampai 10 kilo berarti Rp. 20.000. Tadi jual ikannya, Bapak Rp. 5.000. Cukup nggak, Bu, buat siaya? Bapak. Bapak cukup ya? Iya. Terus, nggak diituin, nggak punya kuat karena sayang. Jadi, Bapak tuh ini buat? Buat makan sehari-hari. Buat makan sehari-hari juga. Ini apa ya? Kamu hobinya apa? Suka nyari eceng. Kenapa suka nyari eceng? Buat makan. Mudah-mudahan kamu bisa terus makan yang lain ya? Sam Surya? Pengen apa? Kamu maunya apa? Mau daging? Suka minta sama Bapak nggak? Nggak. Kenapa nggak minta sama Bapak minta daging? Nggak enak? Nggak. Tahu Bapak nggak punya uang. Kamu sabar. Luar biasa. Itu pengen tahu harapan Bapak sebagai seorang kepala keluarga, apa harapannya, Pak? Anak sama perempuan kita pengen subuh aja gitu. Pengen Bapak nanti punya usaha? Iya. Pengen Bapak. 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 Pengen Bapak nanti punya sepeda buat ngaji, biar nanti kamu punya hobi yang selayaknya. Sam Suri dapatkan hobinya bukan sekedar nyari eceng ya. Bu, Pak Sarmin tuh kan berarti Bapak angkat nyesanin ya? Iya. Tapi sayang nggak sih sama dia? Sayang sama dia. Udah kayak enak sendiri? Iya. Alhamdulillah ya Bu ya? Berarti ya? Berarti Bapak tuh penyayang. Iya. Nggak ada yang dibedain. Sebagai ibu pingin ya nyenengin anak ya Bu. Iya, pingin ya. Nyenen anak abis ikumah ya. Nggak cukupnya ya. Itu beras kayak nggak kebeli. Beras nggak kebeli Bu? Iya. Ya Allah. Pak. Pak ular, Pak. Iya, aku cari ini. Ular, Pak. Mau diapain, Pak? Pak jangan deket-deket, Pak. Aduh. Mau diapain itu? Dijual, Pak. Dijual? Dijual? Iya. Apa jangan deket-deket? Ada yang beli? Ada. Serius ada yang beli? Siapa? Iya, iya. Bang, Pak. Kamu lo buahkan? Beneran, Pak? Iya. Ih. Jangan ambil kalian, ambil kalian. Jangan. Satu ribu, Pak. Satu ribu. Ada yang beli, Pak. Itu, Pak. Ya, jangan dikirin. Luar biasa, Pak. Oke, sekarang kita... Mau pulang. Langsung jual ular? Iya. Yaudah, ayo. Ayo, Pak. Oh, gue khabar. Bu, abis dari sini, Ibu kemana? Ada kerjaan nyuci enggak? Enggak ada. Ntar pagi. Oh, nyuci tuh pagi-pagi? Iya, pagi. Jadi abis ini udah bisa pulang? Iya, pulang. Nah ini, Ibu, ikan ini abis ini diapain? Ya, jemur. Jemurnya di? Di situ. Oh, deket situ ya? Iya. Oh, yaudah. Mana jualnya, Pak? Ini nih, kejambi. Kejambi, good. Jualin nih. Hah? Jual. Ular? Iya. Bisa, Pak. Waduh, ini besar amat ini. Waduh, benar. Waduh, cakep amat ini, ya. Iya, udah 150, ya, Pak. Ini enggak punya duit, saya punya duit. Rp150.000, gimana? Nih, uci nih. Untuk sisanya. Iya, boleh, boleh. Mungkin lagi nih, Pak. Serem. Samsuri buat masak bukan sih, Ibu? Iya, buat masak. Belum pada makan, kan? Belum. Pulang duluan kali ya, biar Ibu bisa masak ya? Iya. Kan mesti dibersihin dulu. Iya. Ya, Sok, Samsuri, ya. Yati. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Pak, ya Allah, ini kamar mandi udah copot-copot jadi gentengnya, Pak. Oh, bilik-biliknya ini mau rumpuh kayaknya, nih, Pak. Iya, baik, Pak. Ada satu kali hujan, angin, bahaya nih, Pak. Bener-bener enggak ada sama sekali, Pak Dana, untuk nambel ini genteng. Iya, enggak punya, Pak. Kayunya pada cross-cross. Ih, Pak, kita bersih-bersih dulu aja, Pak. Iya, cek-cek aja. Sok, Pak, bersih-bersih dulu. Oh, ini anak Ibu? Iya. Paling kecil? Iya, kecil, Aset. Kenapa, Nanis? Ingin jajan, dia nge-pun. Tadi, kenapa? Iya, dia nge-ledekin. Oh, nge-ledekin? Iya. Gak bisa jajan, gitu. Iya, nge-ledekin uang. Kamu mau jajan apa, sayang? Mau jajan apa, Mak? Mau itu? Yaudah, ambil, enggak apa-apa. Kakak yang beliin, kakak yang beliin. Mau apa, ambil, ambil. Udah jajan, nge-ledekin. Itu temen-temennya suka ngeledekin. Iya. Oh, jahat banget. Gak jahat banget. Ibu, sekarang mau beli apa, Bu? Beli beras. Beli beras, berapa banyak? Seliter. Seliter? Iya. Dikit banget, Bu, kalau seliter. Udah, saya ambilin aja. Bentar nih, Bu. Mau beli beras. Berapa? Dua liter. Iya, sama ini si kecil tadi ambil jajanan. Ini dua liter, Bu? Iya. Makasih ya, Bu. Ini sama tadi, Bu. Tuh, ada tiga jajanannya. Iya, ibu. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Neng. Makasih banyak, Ibu. Udah, Ibu cukup. Dua liter? Iya, ibu. Makasih, Mom. Tidak beli beras. Iya, Bu. Dua liter itu memang cukup. Gak enak, saya. Gak apa-apa. Kos liter kan kurang. Ibu rame kan di rumah, kan? Iya, rame. Banyak anak-anak tuh. Iya, makanya. Iya. Yuk, kita bawa ini ke rumah, yuk. Yuk. Yuk, ke rumah yuk. Asep, yuk pulangnya. Iya, saya ini masak ikan asin. Yang tadi ya, Bu, ya? Iya, yang tadi. Dijoreng, ya. Ibu punya keinginan apa? Keinginan. Iya. Saya mau dagang, kecil-kecilan. Iya. Pengen dagang di depan tuh, Mbak. Iya. Saya pengen usaha es itu, dagang, sosis. Buat anak saya itu, makan. Saya pernah masak daging gitu, Bu. Enggak. Iya, demi suami saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bu, kalau air minum gimana, Bu? Ini di ember tuh, airnya. Ember ini? Iya. Coba saya lihat, Bu. Tuh ya. Ini air putih bersih. Iya, mau dimana lagi, Nek? Iya. Ya Allah. Air minum ini buat saya. Enggak ada termos atau apa, Bu? Enggak ada. Bu, ini piringnya mau diambil yang mana? Yang mana ini ya? Itu ya? Satu, dua. Oh, ya Allah. Ya Allah. Ada tikus, Kak. Ada tikus tadi gede banget di situ. Iya, iya. Ada tikus. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Bu maaf ya, Bu. Saya kaget, Bu. Ada tikus. Gak apa-apa. Itu gak? Rata. Iya, iya. Buang, Pak. Gak apa, Pak. Gak apa tuh? Takut ya? Gak apa. Tapi ini kok gampang banget jatuh, Bu. Saya tadi gak narik loh, Bu. Iya. Tadi aku cuma pegang doang, Kak. Beneran aku gak tarik loh. Iya. Gak apa-apa, Kak. Gak apa. Ya ampun, Bapak, Ibu. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Kita ketengah aja. Kenapa itu? Pak! Angin ini, Pak. Saya bilang. Allah, Pak. Ketibaannya itu, Kak. Pohon. Keluar, keluar, keluar. Semua, keluar, keluar. Semua, keluar, keluar. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Sudah panjang. Sudah panjang. Sudah panjang. Sudah panjang. Sudah, dua, tiga. Oh iya, iya. Tidak, pohon. Awas, awas, awas. Awas, kabel, awas, kabel. Aman, aman, aman. Kabel, aman. Pak,ere000 ansi malaman. Pak, lainnya? Pak, sekitar sini sini Pak. Pak, kayaknya kondisi seperti sekarang. Kayaknya kita batalin aja ya. Ke laut ya. Enggak bisa. Karena kita tidak mungkin ninggalin keluarga Pak Sammin dalam kondisi seperti ini. Kita khawatir kenapa-napa juga. Ya kita harus bantu ya sodanya ya. Gini deh. Aku coba ngumpulan bantuan. Bentar, ya. Bapak mungkin ini cuma ada bantuan sedikit Semoga sedikit membantu ya Bapak Ibu keluarga ya Ini dia bantuannya Selamat rumah Anda akan dibedah oleh Boda Rumah Lagi Selamat Ibu Bapak Pasukan, ambil talinya Ya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Kita akan segera merubuhkan rumah tanggit kita yaitu Bapak Sarmin Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan Amin Dan semuanya kita akan hitung mundur dan akan dihitung oleh asetan tukang saya Taufid silahkan dari sekarang Siap komandan, hitung ya Ya Tiga Dua Satu Tadak Tidak Tidak Apa kabarnya nih warga desa Citopeng Karawang sehat? Sehat Sehat Sudah siap mendoakan kebahagiaan baru rumah Bapak Siap Langsung aja kita berputar balik Oke Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Mari kita hitung mundur dimulai dari Tiga Tiga Dua Satu Buka diri Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih. 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 Terima kasih.